Intro Sejumlah bakal calon wali kota Cirebon yang sebelumnya sempat mendaftarkan diri di partai PDI Perjuangan Kini beralih mendaftar di partai Gerindra Salah satunya Reza Mansur, tokoh pengusaha muda memilih partai Gerindra Karena dianggap memiliki peluang lebih besar sebagai partai pemenang Pilpres Di PDI Perjuangan, lebih banyak kader internal yang bersaing untuk mendapatkan rekomendasi Sementara di Gerindra dari banyaknya pendaftar, hanya sebagian kecil yang merupakan kader internal Salah satu alasan ikut serta dalam kontestasi politik Pilkada 2024 Karena kesempatan untuk anak muda menjadi pemimpin masih terbuka lebar Sehingga anak muda harus partisipasi memberi kontribusi yang baik melalui pencalonan Pilwalkot Jadi memang saya ini kan bukan kader dari salah satu partai Itu memang peluangnya memang ada di PDIP gitu kan Karena saya memang ada kedokatan dengan bu ketuanya Tapi setelah perjalanan itu dengan dinamika yang ada Akhirnya saya daftar juga ke Gerindra Karena memang saya itu balik lagi bahwa saya bukan kader dari PDIP Jadi akhirnya bisa lah untuk bendaftar di partai lain Dan memang Kota Cirebon memiliki potensi besar sebagai kota wisata yang harus dikembangkan lebih lanjut Kota Cirebon tidak memiliki potensi wisata alam atau pegunungan Sehingga wisata kota yang perlu dibangun misalnya lampu taman Penataan kota yang bagus dan pohon-pohon yang tertata rapi Hustan Sadra, RCTV Cirebon